Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Agup Tercello Hari ini aku mau kasih resep simpel banget Se-ala sinis, yaitu Yong Yiyo Lachu Nah, itu namanya seperti itu Jadi itu, ada bahannya itu Ikan, gileng Sama lombok ya Kalian bisa taruh pare, terok Sejenis seperti itu Tapi hari ini aku cuma dua bahan yaitu Ikan gileng sama lombok Ijo yang panjang banget Oke, kalian penasaran seperti apa? Ikutin Nah, ini Udah siapkan ya Ada Ini daging ikan yang udah dikiling ya Ini belum mau dibuka Terus ada bahan-bahan, nanti diiris kecil-kecil Terus ini lomboknya gede banget Wow Panjang ini lomboknya, gede banget nih Panjang dan gede Nah, nanti ini dibuka ya Ada dua, ini dibuka nanti Ditaruh ininya Jadi sekarang aku akan adonin dulu Nah, kita mulai adonin ya Nah Udah adonin Siapkan wadah Terus ini taruh ke sini Kalau udah seperti ini Kita tambahkan minyak wijen ya Penyedap Penyedap Terus gula putih Merican Sama tepung jagung ya Dikira-kira aja Oke Terus kita aduk Nanti tambahkan daun bawang juga ya Tapi ini diaduk dulu Oke, setelah menantang Nanti tambahkan Nah, setelah itu kita tambahkan Taruh di ini Iyutnya ya Kita aduk sampai merata Terus kita sisikannya Seperti ini Agar lebih baik Pasitnya cuci tangan ya Ini geng yang satu Dipukul-pukul Biar lebih kenyal ya Biar lebih kenyal Kita diangkan dulu Nanti kita adonin lagi Oke, terus Kita ambil sendok ya Kecil Kita taruh Kita adon satu-satu ya Seperti ini Taruh dalamnya Samanya Ditaruh satu-satu Taruh banyak sedikitnya Tergantung kalian ya Sesukanya Kita bisa goreng Kita bisa Digoreng-goreng sedikit gitu Gak apa-apa Ini yang kecil kayak gini Ini digoreng enak Nanti digoreng Nah, lakukan seperti ini Sampai selesai ya Nah, ini Sudah aku Sudah aku Oles-oles semuanya Rata ya Ntar ini digoreng aja Dikorengnya Dikit-dikit gitu Lebih enak Nah, sekarang Siapkan wacan ya Kita Goreng Masak ini dulu Beran banget Oke, ini wacannya Udah panas banget Aku kasih minyak Ya Ya, jangan terlalu banyak lah Oke-oke Sedangkan gitu Seperti ini Kita masak aja Aku pake tangan aja ya Udah cuci tangan Kayak gini Terbalik seharusnya Apinya jangan Gede-gedein Pasti Jadi ini Nggak dikasih tepung Yang atasnya ya Cuma Gede-gedein Gede-gedein Tadi Wah Ini peranggita kan Wah Kita goreng Pelan-pelan ya Oke, kita Balik ya Susah Sampai jumpa nah ini jadinya ya nah sekarang kita bikin sosnya dulu oke seperti ini nah setelah itu kita taruh air ya buat sosnya air sedikit tunggu saling dikit dulu nasi sudah mendidih kita tambahkan saus tiram ya untuk sosnya ini gula merah sedikit atau gula putih ya kita aduk sampai menental kita aduk-aduk sampai cias seperti mengasap airnya nah setelah seperti ini kita tambahkan bawang merah sama putih goreng ya di atasnya biar kelihatan lebih cantik kelihatan wangi dan sedap juga terus kita tambahkan yang tadi sosnya di atasnya nah seperti ini udah jadi nah seperti inilah ya yang yiyo kalau disetel di Hongkong ini enak sekali apalagi ditambahkan selamat capi selamat mencoba buat kalian